Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya Kali ini gue gak akan ngasih tutorial gitar dulu ya Tapi kali ini gue lagi pengen banget ngebahas Spesifikasi dari gitar, cowboy, gwc 240nA Gitar ini, oke Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke materinya Nah disini untuk bagian depannya, untuk bodi depannya Ini dari kurs ya, perbahan kurs Kemudian untuk sisi samping dan belakangnya Ini dari sepple Dari sepple Kemudian untuk necknya Ini Untuk necknya Ini dari kayu mahogani Dan sudah tertanam besi Jadi di dalamnya itu sudah ada trastroutnya Supaya bisa di setting Kemudian untuk dryernya Atau tunernya gitu ya Ini tuh dari stainless steel Jadi Antikarat gitu ya Aman banget dari karat Selanjutnya apa lagi nih Dari Dari fingerboardnya Ini berbahan raw food Kemudian dari Brake nya Juga sama Ini dari raw food Kemudian untuk string pinnya Dari fiber Tapi untuk saddle nya disini dia pakai tulang Sudah agak keren ya Tepat tulang Ini nut nya juga sama pakai tulang Bukan yang fiber ataupun plastik gitu ya Ini tuh dari tulang Kemudian untuk Thread nya Disini dia menggunakan Baja Jadi gak akan Apa no gak akan habis gitu ya Kalaupun sekalipun buat teman-teman Buat dipakai main melody gitu Gak habis Karena memang dari baja Jadi kuat banget Terus apa lagi nih Untuk listrikan ya Pre-amp nya Ini pre-amp nya pakai Dari cowboy AW35 Ini dari AW35 Cuman ya memang Kalau teman-teman beli gitar Cowboy itu Ya memang Pre-amp nya pariatis gitu ya Ada yang AW1 AW39 Jadi macam-macam banget gitu Karena memang Pre-amp cowboy ini Ada banyak gitu ya Ada banyak Jenisnya Jadi nah kebetulan Ini yang aja dapet itu ya AW35 Oke coba kita akan Tes seperti apa suaranya ya Seperti apa Karakter suaranya Nanti teman-teman bisa nilai sendiri ya Untuk karakter suaranya Oke Kita akan coba Nah Terus ini juga sama nih Ini Table jack nya Ini bawaan dari gitarnya Ini dari gitarnya Mungkin kalau di Allshop itu ya Table jack ini tuh ya Sekitar Rp20.000an Kalau di Allshop gitu ya Kita akan coba ya Oke Kita akan coba Mainin Cobain apa ya Kita coba buat main Petikan dulu ya Nah ini kalau dipakai buat petikan Kayak gini Kemudian Untuk apa lagi Strumming coba ya Kita coba strumming Hmm Oke teman-teman, ini dia hasil suaranya seperti ini. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri ya, bagus atau enggaknya itu menurut teman-teman sendiri. Oke, cukup video videonya, semoga videonya jadi referensi buat teman-teman, dan sampai ketemu di video-video berikutnya ya.